Assalamualaikum cara membuat pita ini bukan ide saya, tapi ide seorang lain yang sudah ada sebelumnya di public domain, jadi tidak apa-apa untuk dibuatkan videonya selama saya tetap mengutip kredit dari pencetus ide ini saya buatkan video karena ada teman yang menanyakan bagaimana caranya tidak jelas yang kita butuhkan pita sepanjang 1 meter pita yang besar pita kecil sepanjang kira-kira setengah meter agak lebih sedikit ini warnanya mungkin tidak terlalu sesuai, tapi nanti kalau teman-teman buat, cari warna yang lebih matching mungkin yang kita lakukan adalah seperti ini pegang garpunya seperti ini dan letakkan pita kecil terlebih dahulu di tengah-tengah garpu samakan ujungnya tarik seperti ini tahan tahan dengan tangannya bisa juga diikatkan ke bawah dulu kalau takut mengganggu bisa diikatkan sementara ke sini kemudian kita ambil pita yang besar masukkan di salah-salah gigi garpu sisakan kira-kira segini 10 atau 15 cm masukkan di lompati yang di tengah masukkan ke yang pinggir lakukan hal yang sama lakukan hal yang sama jadi seperti ini kemudian tarik ke bawah untuk memberi ruangan ke yang berikutnya lakukan hal yang sama lagi masuk lengkapi yang di tengah keluar dari yang paling pinggir samakan lakukan lagi dari sebelah kanan seperti ini lakukan begitu seterusnya sampai pita kita habis mungkin ini bisa 3 kali lakukan yang terakhir yang bukan yang terakhir yang kedua terakhir ya ini harus jaga agar dia tidak melintir biar tetap kelihatan bagus kayak butterfly gitu dan ini yang terakhir kali kita lakukan hal yang sama masuk dan keluar dari pinggir sesuaikan nanti kalau misalkan ujung ini tidak sama panjang bisa di adjust bisa dipotong seperti ini nah yang tadi kita ikat pita kecil kita lepas kemudian tarik ke belakang balik garpunya sambil menjaga agar jangan lepas pita nya diikat ikat kencang dan ikat sekali lagi dan lepaskan dari garpu sudah selesai tinggal diikat tinggal diikatkan ke kado atau apa yang ingin kita dan rapikan ujungnya kalau belum rapi ya tadi sudah saya potong dulu nah ini mungkin kalau ini mau dibuat sama panjang ini bisa dipotong atau waktu membuatnya bisa diukur dan potong rapikan seperti ini oke yang bawah juga kalau belum terpom tapi ini sudah terpotong rapi sudah selesai pitanya oke semoga bermanfaat Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati